Golok Bulan Sabit Jilid 19 Jawaban ini sukar diberikan, karena banyak orang yang melakukan bunuh diri tidak meninggalkan surat wasiat apa-apa atau menerangkan alasannya melakukan bunuh diri. Dapatkah Ting Peng menghabisi nyawa sendiri? Pertanyaan tersebut diajukan oleh Giyok Busia tapi Cing Cing sebagai istrinya pun tak sanggup memberi jawaban. Setelah berpikir setengah harian lamanya dia baru berkata aku sendiri pun tidak tahu, jika dia selalu menerima desakan kalian dan membunuh banyak orang maka hanya ada dua macam akibat yang bisa timbul. Pertama berubah menjadi seorang pembunuh yang getol dan setiap saat mendengarkan petunjuk kalian dan membunuh orang-orang yang kalian anggap sebagai penentang, kedua adalah menjadi gila akibat desakan kalian sehingga akhirnya menghabisi nyawa sendiri selintas perasaan tercengang dan keheranan menghiasi wajah Giyok Busia. Serunya kemudian Ting Hujan, kau benar-benar sangat pintar. Kepintaranmu sama sekali di luar dugaanku kemudian setelah berubah sikap ujarnya lebih jauh sambil tertawa pelan cuma Ting Hujan masih belum cukup pintar, seharusnya persoalan yang kau ketahui itu hanya boleh disimpan dalam perut dan tidak pantas kau utarakan keluar. Ting Ting turut tertawa seandainya suamiku dapat kalian gertak sehingga menuruti ucapanmu, tentu saja aku dapat meninggalkan pesan tersebut dan diam-diam disampaikan kepadanya, cuma aku cukup memahami tentang dirinya, persyaratan kalian tak mungkin bisa dia terima. Kau maksudkan dia tak akan membunuh Liu Yoxiong? Dia dapat membunuh Liu Yoxiong. Asal Liu Yoxiong melakukan suatu pekerjaan yang pantas untuk mampus, dia dapat membunuhnya. Tapi membunuhnya bukan lantaran desakan kalian, demi kalian berduapun dia tak akan berbuat demikian. Tidak maksudmu bobot kalian berdua masih belum dapat menangkan bobot seorang Liu Yoxiong? Bukan begitu maksudku kata Ting Ting tertawa, dalam hati kecilnya, Liu Yoxiong sama sekali tidak memperoleh tempat, justru karena itulah dia baru tahu membunuh Liu Yoxiong tak mungkin bisa memperoleh kebebasan bagi kali sekalipun tak bisa diperoleh kebebasan untuk kalian, namun ia toh bisa memperoleh nyawa kalian berdua. Dalam surat pemberitahuan tersebut kami telah menerangkan dengan jelas, bila ia tidak membawa batok kepala Liu Yoxiong untuk menghadap kami, maka dia akan mendapatkan batok kepala kalian Ting. Ting segera tertawa. Aku tak ingin menguyur kepalamu dengan air dingin, tapi aku pun berani menjamin, orangmu tak akan membawa pulang berita baik soal ini aku mah bersedia untuk bertaruh sebenarnya aku pun ingin sekali bertaruh, cuma sayang aku benar-benar repot, tak ada waktu untuk beradu kepandayan denganmu. Apakah Ting Hu Jin beranggapan bisa melarikan diri dari sini? Tanganku tidak terbelenggu, orang pun tidak kau ikat, mengapa aku tak bisa meninggalkan tempat ini karena kami telah menangkap seorang jaminan sahut di Yoxiong sambil menuding si Yoxiong. Bagi kami, caramu itu sama sekali tak berguna, selamanya kami mempunyai suatu peraturan yakni masing-masing mengurusi keselamatan sendiri, bila membunuhnya, aku dapat membalaskan dendam baginya, tapi bila kau suruh aku mencabut segenggam rambutku untuk ditukar dengan keselamatan dari jiwanya, tanpa dipertimbangkan lagi aku pasti akan menampik tanpa napsu akan kuat, tanpa kekurangan akan tangguh. Ucapan tersebut bisa diucapkan setiap orang, mereka yang baru belajar membaca berapa hari pun dapat memahami artinya dengan jelas, akan tetapi justru sulit untuk dilaksanakan. Setiap orang mempunyai napsu itulah sebenarnya cita-cita seseorang bisa melunak. Setiap orang selalu murung dan memikirkan banyak urusan, karena itulah hati orang gampang goyah. Giyok Bu Xia dibuat terperanjat oleh sikap Cing-Cing, karena ia cukup memahami tentang kecerdasan Cing-Cing, dia pun mengetahui bahwa Cing-Cing memang memiliki peraturan semacam itu. Dia menggunakan Xiao Im sebagai sandra maksudnya hanya untuk menjajal saja, dia mengerti Xiao Im tidak cukup berbobot untuk memaksa Cing-Cing mengorbankan diri. Tapi Cing-Cing berbicara begitu tegas dan tak bisa ditawar-tawar, hal ini dapat diartikan juga sekalipun ia dapat menemukan sandra yang cukup berbobot pun sama saja sulit untuk merubah hatinya. Itulah sebabnya sambil tertawa ia berkata, Kami hendak menahan Ting Hu Jin entah masih ada care lain atau tidak. Tidak ada jika kami hendak menahanmu dengan mempergunakan ilmu silat itu berarti kalian hanya bisa menahan jenazahku saja. Kami sama sekali tidak menaruh minat terhadap jenazah Ting Hu Jin, sebab hal mana hanya akan mendatangkan kesulitan saja. Bagi kami, tampaknya terpaksa kami harus melepaskan kalian berdua mendadak ia mendorong Xiao Im ke depan, serta merta Cing-Cing menyambut dengan kedua belah tangannya, tapi saat itulah selembar jaring yang besar telah mengurung tubuh mereka. Seorang lelaki berdandan melayanlah yang menyebarkan jaring tersebut jaring itu, selalu ditenteng di tangannya, Cing-Cing pun sangat memperhatikan orang itu, tapi dia tak menyangka kalau jaring itu bakal ditebar dalam keadaan demikian. Orang perselatan yang menggunakan jaring sebagai senjata andalannya tidak banyak, yang paling termasur hanya seorang yang bernama si jaring kilat Tio Sam, hanya saja orang itu merupakan seorang Chiampuoy yang sudah berusia ratusan tahun. Setelah itu tak pernah terdengar kalau Tio Sam mempunyai ahli waris, tapi permainan jaring lelaki ini sangat enteng, benang jaringnya pun tipis dan berkilat seperti terbuat dari sejenis serat. Biasanya jaring semacam ini pasti enteng sekali bobotnya, bahan yang digunakan juga sangat kuat, namun tidak terlampau besar, berhubung lelaki itu berdiri sangat jauh, maka Cing-Cing tidak begitu memperhatikan gerak-geriknya. Siapa sangka jaringnya bisa disebarkan begitu jauh, begitu besar, seandainya si Yauim tidak dilemparkan ke arahnya, dia masih bisa menerobos ke muka untuk menghindarkan diri. Tapi orang lain sudah memperhitungkan segala sesuatunya dengan tepat, si Yauim yang dilemparkan ke arahnya bukan dimaksudkan agar dia menyambutnya, melainkan untuk menghalangi jalan majunya. Begitu jaring tersebut menyebar ke bawah, tubuh mereka berdua segera terkurung rapat-rapat. Meski begitu Cing-Cing masih dapat bergerak, dia bergerak bukan untuk menyerang orang lain, melainkan menghadiahkan sebuah tamparan ke atas wajah si Yauim sambil memakinya bodoh. Tindakan itu seperti untuk melampiaskan rasa mendongkolnya belaka, menyalahkan gadis itu kelewat bodoh sehingga berakibat dia pun kena tertangkap. Oleh karena itu meski si Yauim kena ditampar, dia hanya menundukkan kepalanya sambil membungkam diri. Orang lain mengira begitulah maksud tamparan tersebut, maka tak ada yang memperhatikan jika sebutir anting-anting si Yauim telah terjatuh ke atas tanah. Apa gunanya sebutir mutiara itu? Kecuali orang yang tergabung dalam organisasi rahasia tersebut, tiada orang yang memahami, tapi mutiara tersebut justru mendatangkan kegunaan yang besar sekali. Pengejaran Ting Peng mendapat kabar dua hari kemudian. Kabar itu dihantar oleh dua orang, isi pemberitahuan pun sederhana sekali. Bawa batok kepala Li Uyok Siong dan datang keluar kota Koh Siong di bawah kuil Han Sansi, tepi jembatan Hang Hang, ditukar dengan dua orang manusia. Surat itu tidak dicantumkan siapa nama pengirimnya, cuma surat pemberitahuan itu disertai dua buah anting-anting, sebuah milik si Yauim, yang lain milik Cing-Cing. Selesai membaca surat pemberitahuan itu, Ting Peng menyerahkan kedua biji anting-anting itu kepada si Yauhiang. Si Yauhiang menyambutnya dan diendus. Sebentar, kemudian baru berkata, Eh, kepunyaan Nona dan si Yauim Ting Peng memandang orang yang membawa surat pemberitahuan itu, lalu bertanya orang itu terjatuh di tangan kalian benar sambil tertawa Ting Peng lantas bertanya kepada Li Uyok Siong kau kenal dengan kedua orang itu tidak kenal Ting Peng segera memberikan surat pemberitahuan itu kepadanya, lalu berkata sambil tertawa Wahah. Kalau begitu sungguh mengherankan, kalau toh tidak kenal, mengapa kedua orang sahabat ini bersikeras hendak merenggut mewamu. Tanda tanya para Smuka Li Uyok Siong berubah hebat sehabis membaca surat pemberitahuan itu, karena tangan Ting Peng telah mengenggamkan gagang kolok miliknya. Namun Ting Peng tidak mencabutnya keluar, dia berbalik bertanya kepada lelaki itu kalian pun terdiri dari dua orang, jika aku menahan kamu berdua lalu menggunakan nyawa kalian untuk ditukarkan dengan kedua orang itu entah berguna atau tidak bila berguna, kami tak akan diutus kemari jawab lelaki itu sambil tertawa. Betul juga perkataanmu itu, nampaknya aku sudah tak punya pilihan lain bukan saja Ting Tai Hiap sudah tak punya pilihan lain, lagi pula harus mengikuti kami dan berangkat sekarang juga, sebab bila sampai terlambat selangkah paling banter kau hanya akan datang mengambil jenazah Liu Yoxiong, bagaimana keputusanmu tanya Ting Peng kemudian sambil tertawa. Sambit mengeraskan hati sahut Liu Yoxiong bila kematian Te Chu dapat ditukar dengan keselamatan Subo, walaupun harus mati Te Chu akan mati dengan rela kalau begitu terpaksa aku mesti mengorbankankah sementara pembicaraan masih berlangsung, goloknya sudah diloloskan dari sarung kemudian cahaya golok berkelebat lewat. Liu Yoxiong tetap berdiri kaku di tempat semula, sepasang matanya telah dipejamkan rapat-rapat, sedang kedua orang lelaki itu segera mengulungkan senyuman di atas wajahnya. Belah am sesosok tubuh manusia roboh terkapar ke atas tanah. Orang yang roboh ternyata bukan Liu Yoxiong, melainkan salah satu di antara kedua orang lelaki tersebut, tubuhnya terbelah menjadi dua persis dari garis tengah tubuhnya. Bacokan tersebut benar-benar cepat bagaikan sambaran kilat, menanti lelaki kedua mengetahui apa yang telah terjadi, golok ting peng telah dimasukkan kembali ke dalam sarungnya. Bagaimana dengan bacokanku ini tanyanya sambil tertawa? Pucat pias selembar wajah lelaki itu saking takutnya, dengan suara gemetar dia berkata ting tai hiap, perbuatanmu ini hanya akan mencelakai jiwa ting hujin, Bila kami sampai menderita sesuatu kekurangan, dua lembar nyawa tersebut akan dijadikan jaminannya. Tidak, nyawa kalian kelewat enteng masih belum cukup untuk menjamin keselamatan istriku, oleh sebab itu aku mengerti amat jelas, Aku berbuat demikian hanya ingin memberitahukan kepada kalian, Carrie yang kalian gunakan itu keliru besar, Caraku membunuh orang adalah sekali tabas kutung menjadi dua, aku tak pernah memenggal batok kepala lelaki itu menjadi tertegun. Kami hanya berharap ting tai hiap membunuh orang, belum tentu harus memenggal batok kepalanya dia berkata, Kau dapat memutuskan tidak, aku tak dapat mengambil keputusan buru-buru lelaki itu menjawab. Ting Peng segera tertawa, itulah sebabnya aku tidak membacok dirimu juga, Aku hendak menyuruh kau pulang dan menanyakan persoalan ini sampai jelas sebelum datang kemari lagi, Selain itu juga beritahu kepada orang kalian agar dia mengganti kau dengan beberapa orang yang terbaik, Seandainya aku dapat memperoleh istriku kembali hanya dengan membunuh Liu Yoxiong, Hal ini merupakan selatu penghinaan bagiku, aku ting peng tak dapat melakukan pekerjaan rendah seperti itu, Orang yang pantas begitu untuk menggerakkan golok paling tidak adalah seorang pemimpin dari suatu perguruan besar baik, Baik, aku akan pulang dan menanyakan soal ini sampai jelas, Kemudian baru datang lagi untuk memberitahukan hal tersebut kepada Ting Tai Hiyap sahut lelaki itu cepat. Ting Peng tertawa, Kalau begitu cepatlah pergi, dan cepat kembali, Aku tidak lega bila istriku masih berada di tengah orang lain lelaki itu sudah membalikan badan dan siap berlalu dari sana. Mendadak Ting Peng berseru lagi jenazah rekanmu itu seharusnya dikirim kemana, Bila Tai Hiyap bermurah hati, gunakanlah sebuah peti mati untuk mengubur jenazahnya, Bila aku datang lagi nanti pasti akanku bawa pulang, Kalau tidak, terserah apa yang hendak kau lakukan, Ting Peng segera mengulapkan tangannya, Dengan keadaan yang mengenaskan buru-buru lelaki itu kabur meninggalkan tempat itu. Sepeninggal orang itu, Ting Peng berseru Liu Yoxiong suhu ada petunjuk apa tanya Liu Yoxiong dengan wajah pucat dia seperti mayat. Demi cincin aku rela membunuh siapa saja, Tapi aku tidak membunuhmu, Tahukah kau mengapa aku berbuat demikian Tecu bodoh? Tecu tidak tahu Ting Peng menghela nafas panjang. Kalau kau pun tidak mengetahui apa sebabnya, Maka kau berarti seorang manusia yang sangat goblok, Tak ada gunanya aku menahan dirimu di sini, Buru-buru Liu Yoxiong berseru Nyawa Tecu mana bisa dibandingkan dengan Nyawa Subo? Jelas hal itu hanya merupakan suatu percobaan belaka, Sekalipun batok kepala Tecu dipenggal, Belum tentu Sun Yoh bisa diselamatkan dari cengkeraman orang, Tampaknya bila seseorang sudah didesak untuk menyelamatkan jiwa sendiri, Kadang kalah dia bisa menjadi pintar dengan sendirinya, Ujar Ting Peng tertawa Liu Yoxiong tidak berani berbicara apa-apa lagi. Kembali Ting Peng berkata kemungkinan besar pihak lawan masih dapat mengganti sebuah Caroline untuk membunuhmu, Sampai saatnya dan seandainya aku tak punya pilihan lagi mungkin saja aku dapat sungguh-sungguh membunuhmu, Oleh sebab itu bila kau masih ingin hidup terus, Lebih baik carilah akal sendiri untuk menyelamatkan diri baik. Baik. Tecu pasti akan berusaha keras untuk menyelamatkan Sun Yoh, Ting Peng tertawa. Bila kau mempuhai kepandaian sebesar ini, Bisa jadi pihak lawan benar-benar akan membunuh dirimu, Lebih baik carilah. Pekerjaan mudah untuk kau lakukan, Misalnya berusaha menemukan tempat cincin di sekap, Baik. Tecu pasti akan berusaha dengan sepenuh tenaga jalan tersebut mungkin tak mudah ditembusi, Sebab itu kau masih mempunyai sebuah jalan lagi yaitu menyelidiki siapa gerangan pihak lawan, Kemudian mengadakan kontak dengannya dan minta kepada mereka agar jangan mencantumkan namamu sebagai salah seorang sasaran yang pantas dibunuh, Baik. Baik. Tecu percaya pasti dapat menemukan jejak mereka, Sedang mengenai ucapan terakhir dari Suhu, Tecu rasa tak perlu lagi, Asal sudah diketahui siapakah mereka, Meski Tecu tak becus, Aku pasti mempunyai kemampuan untuk menghadapi mereka baik, Kalau begitu laksanakanlah, Dua hari kemudian, Bila kau masih belum mendapat kabar, Hanya ada satu jalan bagimu yakni menyembunyikan diri, Menyembunyikan diri Liu Yoxiong tertegun, Benar, Bersembunyi di suatu tempat yang tak bisa ditemukan orang, Dengan demikian, Bila pihak lawan ingin membunuhmu, Aku dapat menggunakan alasan tidak ditemukan untuk menampik permintaan tersebut, Tapi bila pihak lawan bisa membantuku untuk menemukan kau, Anggap saja nasibmu memang kelewat jelek sampai waktunya kau jangan menyalahkan aku bertindak kejam lagi dengan membawa perasaan bimbangnya, Liu Yoxiong berlalu dari situ, Walaupun tiada orang yang mengejarnya, Namun dia kabur terbirit-birit seperti ada lima atau enam ekor anjing galak yang sedang mengejarnya, S.I.A.U.H yang memperhatikan bayangan tunggung Liu Yoxiong sehingga lenyap dari pandangan, Wajahnya segera menunjukkan perasaan muak dan benci, Katanya Kongcu, Orang ini seharusnya pantas mampus sedari dulu, Mengapa kau membiarkan dia tetap hidup kehidupannya di dunia ini masih banyak kegunaannya? Jawab Ting Peng sambil tertawa, Dia bermaksud jahat, Tampaknya rasa bencinya kepada Kongcu sudah mendalam sekali aku tahu, Tidak ada manusia yang berbeda di dunia ini, Bila dia diinjak-injak apalagi dijatuhkan dari tempat yang tinggi, Sudah pasti ia akan mendendam dan membencinya hingga merasuk ke tulang sum-sum, Tapi dia pasti akan bersekongkol dengan banyak orang untuk mencelakai Kongcu, Siapa tahu orang yang membekuk nona sekarang juga merupakan komplotannya bisa jadi demikian, Dia tahu kalau Kongcu tak akan memenuhi tuntutan orang dengan membunuhnya, Maka dia mencantumkan namanya di urutan yang pertama, Seandainya dia benar-benar berbuat demikian, Dia pun tahu kalau untuk kedua kalinya aku akan membunuhnya, Maka perintahkan kepadanya untuk pergi keluar merupakan sebuah percobaan pula, Bila dia tidak bersekongkol dengan orang-orang tersebut, Begitu besarkah kemampuan yang dimilikinya dia adalah seorang Xiao Jin, Mempunyai care yang dimiliki Xiao Jin, Dalam hal ini kau tak boleh memandang enteng dirinya, Seandainya dia tak berhasil menemukannya dia pasti akan menyembunyikan diri, Bersembunyi serapat-rapatnya dan tak berani menjumpai diriku lagi, Dengan care inilah aku justru akan mengusirnya pergi Xiao Hi yang termenung beberapa saat lamanya, Kemudian baru berkata lagi Kongcu, Percayakah kau nona sekalian telah disekap orang benar, Anting-antingnya dapat membuktikan hal ini, Anting-anting tersebut pemberian dari kakeknya, Diberikan kepadanya sebagai kenang-kenangan, Seandainya tiada suatu perubahan yang istimewa, Tak mungkin benda itu bisa terlepas dari tubuhnya, Apakah kita perlu menunggu kabar berita dari Liu Kyok Suong? Aku rasa tidak perlu, Dia dan Xiao Him adalah Rase, Rase mempunyai kemampuan yang luar biasa, Aku percaya dia pasti mempunyai care untuk memberi kabar kepadaku, Dimanakah mereka berada paras muka Xiao Hi yang agak bergetar, Serunya cepat benar, Jika Kongcu tidak bilang aku pun hampir saja melupakannya, Nona memang sudah melepaskan tanda bahaya benarkah itu? Dimanakah ia sekarang? Tanya Ting Peng sama sekali tidak merasa tegang, Budak tidak tahu, Tapi setiap saat Budak dapat melepaskan tanda bahaya dan menemukan tempat tinggalnya, Sambil berkata dia mengambil lanting-anting dari Xiao Him dan dimasukkan ke dalam sakunya, Kongcu, suruh aku menyiapkan kereta, Kita segera berangkat baik Ting Peng Manggut-Manggut, Pergilah memberi perintah, Sebentar kita berangkat, Sikapnya sangat tenang, Sama sekali tidak gelisah, Seolah-olah hubungan perasaannya dengan cing-cing begitu tipis sehingga hampir mendekati tiada hubungan, Tentu saja dalam gedung itu masih terdapat orang lain, Mereka sama-sama menunjukkan sikap tidak habis mengerti, Terutama sekali ketika Ting Peng menitahkan orang untuk menyiapkan peti mati dan memasukkan jenazah lelaki itu ke dalam peti, Semua orang semakin kebingungan dibuatnya, Karena Ting Peng telah memesan kayu macam apakah untuk peti mati itu, Pakaian apa yang harus dipakai dan bagaimana keret penguburannya, Seakan-akan kematian lelaki tersebut telah memancing perhatiannya yang lebih besar. Kereta kuda itu bergerak ke depan, Ting Peng yang berada dalam kereta memejamkan meter rapat-rapat, Siong Hiang bersandar di atas lututnya seperti seekor kucing. Ada kalanya Ting Peng membelai rambutnya atau mengelus pipinya yang halus, Dan dia pun mengulungkan sekulung senyuman genit kepada Ting Peng. Pemandangan semacam ini sungguh menggetarkan hati orang, Membuat hati orang merasa kagum. Walau dilihat sepintas lalu pemandangan tersebut menggetarkan Sukma, Tapi benarkah perasaan mereka pun sedemikian tenangnya? Soal ini hanya mereka wajah Ting Peng mereka yang aneh. Kereta kuda bukit, Mendadak Siong mengetuk pintu kereta. Sendiri yang tahu, Paling tidak dari tidak berhasil menemukan sesuatu bergelinding melalui sebuah jalan Hiang bangun dan duduk, Lalu aku yang menjadi kusir di depan segera menarik tali lesnya dan menghentikan kereta tersebut. Siow Hiang Longo keluar, Kemudian bertanya, Apakah, Kita sudah melalui jalanan kecil itu? Aku manggut-manggut sambil memberi kode tangan. Siow Hiang lantas berkata lagi, Lumayan kalau begitu menurut perhitunganku seharusnya tinggal empat puluh kaki lagi, Kita belok ke jalan kecil tersebut. Tak ku memberi kode tangan lagi. Terdengar Siow Hiang berkata, Kongcu, Jalanan tersebut kelewat sempit, Kereta kita tak bisa masuk, Kita harus beralih menunggang kuda kau tak berakal salah bukan tanya ting peng tertawa. Tak bakal salah, Anting-anting yang ditirim Siow Im adalah anting-anting harum seribuli, Anting-anting tersebut mempunyai semacam bau khas, Dimana tempat tersebut dia lewati, Dalam setengah bulan baunya tak akan luntur, Cuma hanya orang kita saja yang bisa membedakannya maksudmu anting-anting yang dikirim kepada kita itu bukan. Anting-anting ini meski membawa bau tersebut, Namun bau itu karena tertempel pada anting-anting yang lain, Sedang bau yang sebenarnya terletak pada anting-anting yang satunya masa di atas sebuah anting-anting bisa menyiarkan sejenis bau khas tertentu. Siow Hiang tertawa. Soal ini merupakan rahasia kami, Sebetulnya anting-anting itu sendiri tidak mempunyai bau apa-apa, Bau khas tersebut terbungkus di dalam mutiara dari anting-anting itu jika menemui bahaya maut, Maka mutiaranya dipukul hancur sehingga menyiarkan bau khas, Bau tersebut akan tertinggal di tempat-tempat yang dilaluinya, Sewaktu Siow Im tertawan, Ia telah berbuat demikian, Maka dari itu anting-anting yang dikirim datang hanya tertempel sedikit bau harum itu, Dengan mengikuti asal bau tersebutlah aku bisa merabah arahnya secara garis besar, Tapi setelah sampai di depan situ, Baunya makin lama semakin keras kalau begitu kah sudah dapat menentukan di manakah mereka berada sekarang benar asal nona dan Siow Im belum berpisah. Kita pasti dapat menemukan jejaknya, Paling tidak kita dapat menemukan di manakah Siow Im berada sekarang baik. Kalau begitu kita tak usah menunggang kuda, Kita lanjutkan perjalanan sambil berjalan kaki saja budak khawatir tak sanggup berjalan sejauh itu tak menjadi soal, Biar aku dan aku secara bergilir membopong tubuhmu nanti aku kembali memberi kode tangan. Menanyakan bagaimana dengan krepta mereka. Sambil tertawa tingpeng berkata beri saja sebuah cambukan agar mereka berjalan turun ke bawah sana mengikuti jalanan, Toh kereta tersebut sudah terlanjur ternama sekali dalam dunia persilatan, Tak usah khawatir bila ia nanti hilang. Aku, sebenarnya aku hendak menyuruh kau melanjutkan kereta itu menuju ke depan sana agar bisa memencarkan perhatian orang, Tapi aku pun berpikir lain, pihak lawan bisa menangkap cincin berdua, berarti mereka bukan terdiri dari seorang saja, Lagi pula pasti hebat sekali, kemungkinan besar aku membutuhkan pembantu, Itulah sebabnya aku menyuruh kau turut serta dalam perjalanan ini. Tampaknya aku sangat kegembira karena tingpeng memandang tinggi kemampuannya, Buru-buru dia melompat turun dari keretanya dan memayang turun Xiao Heng, Setelah itu memberi sebuah cambukan membiarkan kudanya lari ke depan. Sementara mereka bertiga segera memutar badan dan masuk ke jalanan kecil tersebut. Perkampungan Lian Im San Cheng tempat itu merupakan sebuah perkampungan yang sangat besar, Terhitung pula sebuah bangunan yang terpencil sekali letaknya. Xiao Im dan Qing disekap dalam sebuah kamar, Tubuh mereka tidak diikat atau dibelenggu, Jendela dan pintu pun tidak diberi trali besi. Tapi mereka tak dapat melarikan diri dari situ, Sebab tubuh mereka dalam keadaan telanjang bulat, Giyok Busya memang kurang ajar, Ternyata mereka telah ditelanjangi, Perabot dalam ruangan itu diatur sangat rapi, Cuma tiada secuil benda pun yang bisa digunakan untuk menutupi tubuh mereka. Pintu dibuka, Giyok Busya masuk sambil membawa sebuah anglo tempat pemanasan, Ujarnya sambil tertawa aku khawatir, Kalian kedinginan, Maka sengaja kuambilkan tempat pemanasan untuk menghangatkan tubuh kalian ketika ini. Dia berada di depan pintu tadi, Cing Cing sudah mendengar kehadirannya, Dia segera menyelingap ke belakang pintu dan bermaksud untuk menotok roboh dirinya. Tapi tangannya yang diayunkan itu segera terhenti di tengah jalan, Sebab Giyok Busya sendiri pun tidak berbusana, Seperti mereka dan pun berada dalam keadaan telanjang bulat. Memandang tangan Cing Cing yang ditarik kembali, Giyok Busya tertawa tergelak, Ujarnya Ting Hujin, Agar kalian jangan khawatir dan merasa murung, Aku sengaja melepaskan pula pakaian ku Agar kalian dapat membuktikan sendiri kalau aku pun seorang perempuan, Seorang perempuan tulen dia meletakkan tempat pemanasan halaman 31 SD 36 hilang terhadap aku, Tak mungkin Giyok Busya tertawa, Sebab sewaktu datang dulu mereka keluar berenam, Keempat orang lainnya justru termakan jarum terbangku karena sikap kurang begitu bersahabat, Aku rasa jarum itu pasti sudah diberi racun benar, Racun itu adalah sejenis racun yang sangat aneh, Tidak sakit tidak kaku, Tapi mendatangkan perasaan gatal bahkan rasa gatalnya keluar dari badan menuju keluar, Maka setelah termakan bidikan jarumku bukan saja seluruh tubuh mereka sendiri di cakar obe, Sampai akhirnya mereka malah menggunakan pisau untuk memotongi kulit badan sendiri, Memotong terus sampai tak sanggup memotong lagi, Ada seorang di antaranya cukup tangguh, Ternyata dia sanggup mengorek sampai isi perutnya keluar semua, Akhirnya dia baru mampus setelah jantungnya sendiri dipotong keluar, Siowin merasakan seluruh bulu kuduknya pada bangun berdiri, Diangeri sekali oleh cerita orang, Tapi cincin tidak dibikin ketakutan oleh perkataan mana bahkan paras mukanya sama sekali tidak menunjukkan perubahan apa-apa, Dengan nada sedikit kurang percaya, Giyok Busia bertanya adakah Ting Hujen kurang percaya dengan perkataan tadi tidak aku percaya, Meskipun kau bukan seorang perempuan yang jujur namun selagi seseorang berada dalam keadaan telanjang bulat dia jarang sekali berbohong, Tapi sikap serta mimik wajahmu menunjukkan seolah-olah tidak percaya dengan ucapanku itu, Aku tahu kalau kau berbicara sesungguhnya, Cuma aku tidak sampai dibuat ketakutan saja, Tahukah kau aku bukan manusia, Aku adalah Rase Giyok Busia tertawa, Setiap orang lelaki memang selalu mengatakan kita orang perempuan sebagai siluman Rase katanya, Tapi yang ku yakini berbeda dengan kalian, Yang ku yakini adalah haliran Rase langit, Yang diutamakan adalah bentuk hati yang bersih, Oleh karena itu aku sudah tak akan terpengaruh lagi oleh persoalan-persoalan keduniawian lagi, Tidak aku sangka latihan batin Ting Hujen telah mencapai tingkatan yang begini sempurna, Entah persoalan keduniawian apalagi yang sanggup menggerakkan hatimu, Ada sih ada ujar cing-cing menghela nafas, Andai kata benar-benar bisa terlepas dari semua persoalan keduniawian, Niscaya hatiku sudah sebersih cermin dan tingkat kedudukanku tentu akan setingkat lebih tinggi lagi, Entah persoalan apakah yang masih sanggup menggerakkan hati Ting Hujen? Setelah pertanyaan itu diutarakan, Dia baru merasakan kebodohan sendiri, Jelas hal itu merupakan rahasia seseorang, Seperti juga seorang berlatih ilmu tenaga dalam, Tentu saja dia tak akan memberitahukan rahasianya kepada orang lain, Namun cing-cing segera menjawab pertanyaan itu suamiku giyok busia tertegun, Tanyanya curiga suamimu benar suamiku tingpeng, Apakah nona giyok sudah memperoleh kabar darinya sialan, Maknya, bangsat keparat setan siapapun tak akan percaya Kalau perkataan semacam itu bisa muntah keluar dari mulut seorang gadis cantik jelita seperti giyok busia, Bahkan dia memaki sampai dua kali, Pertama kali dia mencaci maki kata tersebut ketika cing-cing bertanya apakah sudah mendapat habar tentang tingpeng, Ternyata ucapan itu menyentuh hawa amarahnya, Begitu meletakkan nampan nasi dia membalikan badan dan kabur keluar, Seperti menembus angin dia menerjang keluar, Sampai pintu pun lupa ditutup kembali, Ketika cing-cing bangkit berdiri untuk menutup pintu, Dia menyaksikan bayangan tubuhnya yang indah sudah menuruni loteng dan kabur jauh sekali, Menanti ia menyaksikan ada bayangan dua orang lelaki mendekat, Ia baru cepat-cepat menutup pintu, Tapi ia telah berhasil membuktikan beberapa hal, Giyok busia memang benar-benar berani berjalan kian kemari di depan rekan-rekan prianya dalam keadaan telanjang bulat, Karena dua orang lelaki itu nampak seperti amat takut terhadap Giyok busia, Sewaktu gadis itu menerjang lewat halaman 41 SD 44 hilang loma, Kau telah kembali be-e benar, Aku sudah kembali sahut loma dengan keadaan yang patut dikasihani, Kemana loteng? Kenapa tidak pulang bersamamu loma menundukkan kepalanya semakin rendah, Dengan suara agak takut bercampur ngeri katanya ia telah dibacok oleh tingpeng, Sekali bacok terbelah menjadi dua, Benar-benar sebilah golok yang amat menakutkan bukan marah Giyok busia malah tertawa, Katanya dia hanya membacok seorang saja masih terhitung sungkan, Mungkin lantaran kau lah yang membawanya kemari, Maka dia tak jadi membacok mati dirimu loma tidak berani berbicara, Dia membungkam dalam seribu bahasa, Agaknya Giyok busia tahu kalau perkataan semacam itu terlampau awal untuk diucapkan, Maka ia segera berkata lagi manat tingpeng, Apakah dia telah membunuh Liu Yoxiong? Tidak, Setelah membaca surat itu dia meloloskan goloknya, Kami mengira dia akan membunuh Liu Yoxiong, Siapa tahu Loxion lah yang dibacok menjadi dua Giyok busia nampak seperti gembira sekali, Kembali ujarnya apakah kalian tidak berbicara hingga jelas tidak? Tidak, Kami sudah berbicara cukup jelas, Sepatah kata pun tidak kurang, Giyok busia makin tertarik lagi dengan gembira dia berseru, Jadi maksudnya dia lebih suka mengorbankan bininya daripada membinasakan Liu Yoxiong, Tidak kembali loma berseru cepat, Dia pun tidak berkata demikian, Sekarang Giyok busia baru menarik muka sambil menegur sebenarnya apa yang dia katakan, Dia bilang dia tak bisa membacok kepala manusia, Dia hanya bisa membelah orang jadi dua, Dia suruh kami berubah care saja bila lain kali menginginkan dia membunuh orang, Dia cuma berkata sepatah kata ini saja dia masih mengucapkan banyak perkataan, Tapi semuanya itu kalau ditarik kesimpulan maka isinya hanya menandakan, Kalau dia tak akan sudi menerima tekanan kita sekalipun dengan menggunakan jiwa bininya pun tak sanggup pilih A.A.A. Dengan nyawa bininya pun percuma, Dia bilang kita boleh saja membunuh bininya tapi perbuatan itu harus ditebus dengan suatu nilai yang besar sekali, Kemudian dia pun melepaskan kau pulang kemari loma manggut-manggut, Dia tak berani mengatakan kalau ilmu sila yang dimilikinya sudah punah, Sebab hal itu sama artinya dengan mengumumkan kematian sendiri, Dengan gusar giyok busia segera mendamberat kau memang seorang telur busuk yang amat bodoh, Apakah kau tak tahu kalau hal ini merupakan siasat liciknya, Dia hendak menyuruh kau membawa jalan baginya agar dia ikut kemari buru-buru loma menerangkan, Tentu saja aku pun bisa berpikir sampai ke situ maka sepanjang jalan aku memperhatikannya secara sekusama, Bahkan telah memberitahukan ke-17 pos penjagaan agar mereka memperhatikan belakang tubuhku, Tapi alhasil dibuktikannya bahwa dia tidak ikut aku datang sampai di sini noloha, Peristiwa ini benar-benar sukar diterima dengan akal sehat, Mungkinkah ia sama sekali tidak menaruh perhatian khusus terhadap keselamatannya, Jiwa bininya? Itu pun, tidak, ia bilang tentu saja dia mempunyai kera untuk menemukan istrinya, Karena di antara mereka berdua sudah mempunyai hubungan kontak batin yang mendalam dan erat sekali, Sekalipun bininya berada jauh di suatu tempat yang ribuan li letaknya, Dengan cepat tidak akan berhasil menemukan tempat tersebut sialan, Maknya, setan kepala gede, untuk kedua kalinya Giyok Busya mengutarakan kata makiannya yang kotor dan kasar, Halaman 49.50 hilang paling belakang pun, Sudah, hampir, setahun, berada bersama-samanya, Lian In Cap Si Set Seng, 14 bintang malaikat bengis, Hanya melambangkan suatu nama, suatu nama dari sebuah organisasi yang aneh, Bukan dimaksudkan hanya 14 orang saja, Hanya saja setiap kali mereka hendak melakukan suatu pekerjaan, Selalu 14 orang bersama-sama, Karena setiap perbuatan yang diperintahkan Giyok Busya Tak boleh meleset barang sekalipun dan untuk melakukan suatu pekerjaan secara sempurna Paling tidak membutuhkan tenaga dari 14 orang Lian In Cap Si Set Seng bukan sebuah organisasi yang ternama, Akan tetapi merupakan sebuah organisasi yang nyata, Mereka berani menerima tugas yang bagaimanapun sulitnya, Bahkan langganan mereka merupakan perguruan-perguruan besar yang termaskur dalam dunia persilatan, Sedang tugas yang harus mereka lakukan pun seringkali merupakan pekerjaan yang tak mungkin bisa mereka lakukan atau mereka selesaikan sendiri Tentu saja, mereka pantang bekerja bagi orang tanpa imbalan, Yang mereka terima biasanya selalu bernilai tinggi Suatu pekerjaan dengan imbalan yang tinggi, Sudah barang tentu merupakan suatu pekerjaan yang sulit sekali Pekerjaan dengan imbalan tinggi pun bukan pekerjaan yang seringkali mereka jumpai, Itulah sebabnya mereka seringkali menganggur Tapi setiap kali mereka dapat menyelesaikan sebuah tugas, Maka mereka pun bisa hidup makmur, hidup gembira, Kaya raya dan berlimpah-limpah selama beberapa tahun Belakangan ini mereka pun sudah melakukan beberapa buah pekerjaan, Itulah sebabnya mereka semua kaya raya Cuma saja dalam peristiwa penculikan terhadap cincin, Boleh dibilang mereka telah bertindak kurang cerdik, Sebab hingga sekarang mereka masih belum berhasil meraih keuntungan sepeserpun, Bahkan malah harus mengeluarkan ganti rugi, Suatu jumlah ganti rugi yang cukup besar Di saat Giyok Busya menjumpai bahwa dia jauh lebih menarik Di saat mengenakan busana daripada bertelanjang bulat inilah tingpeng telah datang Tingpeng datang tanpa mengeluarkan suara atau menimbulkan suara apa saja, Sebab untuk mendekati perkampungan Lian Im San Cheng tanpa menimbulkan suara Padahal kekatnya merupakan suatu pekerjaan yang mustahil Akan tetapi semua pekerjaan yang sudah terjatuh ke tangan tingpeng, Tampaknya tiada kata tak mungkin lagi Secara beruntun tingpeng telah berhasil melampaui 17 buah pos penjagaan Dan melewati 4 buah markas tanpa menimbulkan suara barang sedikit pun jua Akan tetapi sewaktu ia berdiri di depan pintu gerbang perkampungan Lian Im San Cheng, Ia justru menitahkan kepada aku untuk menemdang pintu gerbang yang besar, Tebal lagi berat itu Pintu gerbang tersebut tidak lebih tipis daripada pintu gerbang kota, Tidak pula lebih enteng, Apalagi dari atas sampai ke bawah masih dipantek dengan 5 buah pantekan kayu besar, Namun aku cuma menggunakan sebuah tendangan saja Pintu itu bukan tertendang hingga terbuka, Melainkan ditendang hingga roboh Walaupun mereka sudah membuat pintu itu sedemikian kokoh dan kuatnya, Namun mereka lupa memasang nungsel pintu yang sama kokoh dan kuatnya, Oleh sebab itu tendangan mana seketika itu juga mematahkan sontekan dan nungsel pintu yang kuat, Lalu kedua belah pintu gerbang itu pun roboh ke tanah dengan menimbulkan suara keras bagaikan geledek, Tanah pun ikut bergetar keras seperti dilanda gempa bumi Tak usah memeriksa keluar, Giyok Busia sudah tahu kalau tingpeng telah datang, Dia hanya menurunkan perintah yang paling singkat keluar, Gunakan segenap tenaga untuk bertahan, Bunuh semua pendatang, Bunuh semua pendatang semestinya dimaksudkan untuk membendung datangnya pendatang itu, Giyok Busia cukup mengerti, Kendatipun orang-orang itu terhitung jagoan kelas 1 dalam dunia persilatan, Namun mereka tak akan mampu membunuh tingpeng, Hanya saja kawanan manusia itu masih belum tahu, Bahkan mereka tidak percaya, Orang yang mempunyai sedikit kepandayan memang seringkali suka untuk mempercayai kemampuan orang lain, Apalagi kalau kepandayan orang sangat luar biasa, Apalagi kalau kawanan manusia tersebut adalah manusia-manusia sombong yang sudah terbiasa mengagulkan diri, Seandainya Giyok Busia mengatakan agar semua orang menggunakan segenap kemampuan yang ada untuk menghadang kedatangan pendatang tersebut, Kemungkinan besar ada 2-3 orang di antaranya yang lebih pintar bisa berpikir kalau ilmu silat orang itu tentu amat lihai hingga timbul perasaan takut dalam hatinya, Sekalipun mereka selalu mengunggulkan diri, Akan tetapi mereka amat mempercayai ucapan Giyok Busia. Bukan saja Giyok Busia memahami keadaan lawan, Dia pun cukup memahami diri sendiri. Mereka sudah pernah menjumpai musuh yang sangat tangguh, Akan tetapi di bawah susunan rencana Giyok Busia yang sempurna akhirnya toh musuh tangguh itu berhasil direbohkan. Oleh karena itu ketika Giyok Busia mengatakan agar mereka mengerahkan segenap kekuatannya untuk membunuh pendatang, Hal ini menandakan kalau kekuatan mereka masih sanggup untuk membunuh pendatang tersebut. Kepercayaan mereka terhadap Giyok Busia tak pernah goyah atau luntur, Sekalipun mereka sendiri pun tahu bahwa sebagai lelaki mereka tak boleh kelewat percaya dengan kaum wanita, Namun dalam pandangan mereka, pada hakikatnya Giyok Busia bukan seorang perempuan. Dia adalah pemimpin mereka, malaikat mereka. Cuma saja mereka telah melupakan satu hal, Hari ini Giyok Busia telah munculkan diri di hadapan mereka dengan memakai pakaian perempuan. Tingkah lakunya yang lemah gemulai membuat pandangan mat mereka terperana. Dikala Giyok Busia melepaskan busananya dia mirip iblis, Sedang kalau mengenakan dandanan pria seperti malaikat. Oleh karena itu mereka tidak menyangka kalau Giyok Busia akan nampak sedemikian menariknya Sewaktu berdandan seperti seorang perempuan. Di saat mereka menyaksikan kalau Giyok Busia adalah seorang perempuan yang begini cantik, Otomatis mereka pun melupakan kata-kata nasihat kuno yang menyatakan bahwa perempuan adalah manusia yang tak boleh dipercaya ini memang merupakan suatu kesalahan besar. Dalam kehidupan manusia di dunia ini banyak sudah kesalahan yang dibuat tapi kali ini sudah pasti merupakan yang terbesar, Biasanya yang terakhir kalinya itulah merupakan kali yang tak bisa terampuni. Sebab setelah melakukan kesalahan besar itu, kadangkala mereka sudah tidak ada waktu untuk memaafkan diri. Oleh karena itulah, mereka pun tidak mempunyai cukup waktu untuk kelewat merasa menyesal. Pertama-tama yang menyerang keluar lebih dulu adalah sepasang manusia benci itu. Mereka tak lain adalah dua orang kuil yang dimaksudkan oleh Giyok Busia tadi. Penyakit mereka memang tak salah amat membenci kaum wanita oleh sebab itu sewaktu mereka saksikan Giyok Busia mengenakan dandanan perempuan rasa benci pun segera tumbuh di dalam hati kecil mereka. Biasanya di saat-saat seperti inilah mereka ingin membunuh orang, tentu saja mereka tak dapat membunuh Giyok Busia. Kebetulan sekali pada saat seperti inilah Giyok Busia menurunkan perintah untuk membunuh orang maka mereka segera bertindak seakan-akan khawatir kalau sampai kedahuluan orang lain. Dengan cepat mereka menyaksikan tiga orang. Tingpeng berdiri dengan tangan kosong, golok bulan sabitnya tersoran di pinggang, sebilah senjata yang tidak terlalu menyolok, justru yang menyolok adalah ahku yang berada di sisinya. Dia mirip seorang raksasa yang datang dari daerah liar. Namun mereka tidak takut dengan manusia raksasa, mereka tahu orang itu hanya berperawakan lebih subur daripada orang lain, biasanya manusia seperti ini berotak sederhana dan gerak-geriknya sedikit agak bebal dan lamban. Apalagi dalam pandangan yang pertama sasaran yang paling menyolok bagi mereka tetap adalah si Yauh Yang, karena dia perempuan, seorang perempuan yang menarik hati, lemah lembut, menarik persis seperti para dayang keraton yang seringkali mereka jumpai dalam istana raja dulu, ditambah pula di bawah hembusan angin mereka seperti mengendus bau harum semerbak dari si Yauh Yang, hal mana makin merangsang mereka untuk berbuat kalap, memancing berkobarnya hawa napsu berahi di dalam tubuh mereka. Semacam berahi untuk mencabik-cabik tubuh lawan menjadi berkeping-keping, maka sasaran pertama yang mereka tuju adalah si Yauh Yang. Kecepatan bertindak yang dilakukan kedua orang ini pun sukar dilukiskan dengan kata-kata. Badan baru berkelebat, mereka sudah berada di kedua belah sisi si Yauh Yang, kemudian hampir pada saat yang bersama mereka lancarkan serangan untuk mencengkeram tubuh si Yauh Yang. Segenap kepandaian mereka terletak di atas sepasang tangannya ini, sekalipun manusia yang terbuat dari batu punis caya akan tercengkeram sampai hancur berantakan. Dalam dunia persilatan pernah berlaku kita purutan senjata karya Pek Siaw Seng, tentu saja kejadian ini sudah berlangsung banyak tahun berselang, pahlawan-pahlawan yang tercantum dalam kitab tersebut kini sudah tiada semua. Di bawah Pek Siaw Seng, tak pernah ada orang membuat kitab susunan senjata lagi, kalau tidak, miscaya orang akan mencantumkan pula kepandaian dari sepasang tangan kedua orang ini ke dalam daftar. Andai kata mereka dilahirkan pada zamannya Pek Siaw Seng dulu, mereka pun dapat memasukkan kepandaian sepasang tangan mereka ke dalam daftar kitab senjata, bahkan urutan namanya tidak akan berada di bawah Ang Mojiu serta Ching Mojiu. Itulah sebabnya seandainya kedua belah tangan tersebut sampai mampir di tubuh Siaw Hiyang, sudah pasti akan mengerikan sekali jadinya, karena tubuh Siaw Hiyang yang kecil Mojiu itu tak akan tahan menghadapi cengkeraman tersebut. Namun dengan kecepatan gerak mereka berdua, rasanya sulit juga untuk meloloskan diri dari cengkeramannya itu, karena Siaw Hiyang berdiri di samping aku. Cuma saja aku adalah seorang manusia raksasa yang berperawakan satu kaki dua depa. Manusia raksasa tidak menakutkan, mereka pun pernah membunuh manusia raksasa yang berperawakan hampir sama dengan tinggi badan aku, hanya saja orang yang mereka jumpai kali ini adalah aku, bukan orang lain. Walaupun aku mempunyai perawakan tubuh yang tinggi besar, akan tetapi gerak-geriknya tidak bebal atau lamban, kecepatan gerak pun tidak jauh lebih lamban daripada mereka. Aku tidak menyerang mereka, hanya saja tangannya seorang satu mencengkeram di punggung mereka lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. Perawakan tubuh mereka memang tidak tinggi, hampir sebanding dengan tubuh Siaw Hiyang. Aku cukup mengangkat dengan tenaga sedikit, tahu-tahu tubuh mereka sudah terangkat setengah lebih tinggi daripada tubuh Siaw Hiyang, tangan mereka masih tetap mencakar keluar, mencakar dengan telak. Kemudian kedengaran pula suara hancurnya tulang, seperti ada suatu benda tajam menembusi tubuh manusia, akan tetapi tidak kedengaran suara rintihan atau dengusan tertahan. Orang yang kena mereka cengkeram itu tak berkesempatan lagi untuk menjerit kesakitan, telah saling cengkeram-mencengkeram dengan dasyatnya. Darah segar menyembur keluar membasahi seluruh badan aku, namun aku tidak peduli, dia lantas mengendorkan tangannya dan melemparkan kedua sosok mayat itu ke tanah. Siaw Hiyang yang berada di sisinya justru tak tahan melihat adegan seperti itu, dia ingin tumpah, tubuhnya sama sekali tidak ternoda darah, cuma saja sewaktu tubuh kedua orang itu terangkat, separuh tubuh mereka bagian bawah kebetulan bergelantungan di hadapan Siaw Hiyang, tiba-tiba saja tersiar bau busuk yang amat menusuk hidung. Selama ini Ting Peng seakan-akan tidak melihat sesuatu apapun, dia masih saja melanjutkan perjalanannya ke depan. Ketika kedua orang manusia itu menerjang tiba, ia tak berkedip mata, tapi dua orang itu tahu-tahu sudah berubah menjadi mayat, sedang dia sendiri sama sekali tak berpaling. Ia berjalan terus ke depan sampai berpapasan dengan rombongan kedua sebelum berhenti. Rombongan kedua ini terdiri dari enam orang yang berdiri berjajar menghadang jalan majunya, mereka semua menggenggam senjata. Lian In Cap Si Set Seng Ting Peng menegur. Benar salah seorang menjawab. Aku adalah Ting Peng, kalianlah yang menangkap istriku. Benar jawabannya selalu singkat dan tak pernah lebih dari empat kata, sebab golok Ting Peng sudah diloloskan dari sarungnya. Dikala Ting Peng sudah mengambil keputusan untuk membunuh orang, dia malas untuk banyak-banyak berbicara, sebaliknya bila dia berbicara dengan orang secara samar, hal ini menandakan kalau dalam hati kecilnya tidak berhasrat untuk membunuh orang, kecuali kalau orang kelewat mengganggunya, atau pihak lawan sudah benar-benar bosan hidup. Di saat ia telah mengambil keputusan untuk membunuh orang, dia pun tak pernah membuang waktu dengan percuma, terutama sekali setelah dia berhasil melatih ilmu golok bulan sabit tersebut. Cahaya golok berkelebat lewat dari kiri ke kanan, tiada orang melihat jelas bagaimana dia turun tangan, hanya nampak dia menyarungkan kembali goloknya ke dalam sarung. Namun ke enam orang itu telah terbelah menjadi dua belah bagian dan rontok ke tanah, terbelah dari kepala sampai ke bawah, bersambung ke jelit dua puluh. Terima kasih telah menonton!